Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sepan Jelusmana Di channel Aspal, yaitu channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya membuat fill in the blank Sebuah soal isian di Google Docs dengan cepat dan mudah Caranya seperti apa? Langsung saja kita praktekan Baik, ada add-on di Google Docs Yang pertama kita harus installkan Klik saja add-on, kemudian klik dapatkan add-on Kemudian ketikan sebuah kata kunci Namanya close it Kemudian kita klik dan kemudian kita install Untuk akun belajar, nantinya ada penginstalan admin Biasanya admin yang menginstalkannya Untuk akun Gmail atau akun pribadi Anda bisa langsung menginstalkannya seperti ini Jangan lupa untuk di klik ya akun kitanya Nah kemudian diizinkan akses Nah close it telah selesai di install Oke, nah sekarang close it-nya sudah berhasil di install Kita lihat di add-on sudah ada close it Nah, untuk membuat sebuah soal fill in the blank Yang pertama adalah kita harus menggaris bawahi soal-soal yang nantinya akan dihilangkan Kata-katanya akan dihilangkan dan menjadi sebuah isian Silahkan di underline ya Seperti ini Kita klik underlinenya ya Nah, seperti ini Atau Anda juga bisa meng-highlight seperti ini Nah, di highlight ini artinya diwarnai Jadi, boleh Dua metode ya Boleh di underline Boleh di highlight Nah, kalau sudah siap seperti ini Anda tinggal klik saja Klik add-on Kemudian di bagian close it Kita klik start Maka nanti akan ada Sebuah Pop-up Baru di Sebelah kanan Di mana akan ada dua pilihan Ya, akan ada dua pilihan Di mana pilihan pertama adalah Kita akan membuat soal berdasarkan soal yang di-highlight Yang kedua kita akan membuat soal Berdasarkan soal yang digaris bawahi atau di-underline Kemudian tipe soalnya sendiri Ya Atau tipe optionnya sendiri ada dua Yaitu yang simple atau yang menggunakan petunjuk Kalau yang simple nantinya Fill in the blanknya hanya berupa Garis bawah saja Tidak ada petunjuk Tapi kalau yang dengan petunjuk Nanti akan ada huruf awal Yang menjadi petunjuk siswa ketika menjawabnya Kita langsung ya Kita langsung coba ya Oke, kita akan mencoba yang pertama dulu ya Yaitu option simple dulu Yaitu Nantinya Setiap yang digaris bawahi Atau yang di-highlight Akan berupa soal-soal biasa Oke, kita klik yang underline dulu ya Kita klik underline Kemudian klik create worksheet with wordbank Kita klik 3, 2, 1 Nah, lihat yang di garis bawahnya Semuanya menghilang Ada 4 Dan sudah berubah menjadi ini Wordbank ya Wordbank itu kalau kita yang menggunakan metode yang Underline ya Kalau seandainya tadi kita mau menggunakan metode yang highlight Ya, maka yang menjadi soal itu yang di-highlight ini Ya, kita akan coba Oke, 3, 2, 1 Nah, ini dia Yang di-highlight semuanya menjadi soal Ya, dan ada di bagian bawah Itu kalau kita menggunakan option yang simple Sekarang kita akan coba menggunakan option yang Menggunakan petunjuk atau hint ya Oke, kita klik yang underline dulu Kemudian kita klik menggunakan petunjuk ya 3, 2, 1 Nah, jadi huruf awalnya disisakan Huruf R, U, U, P Itu disisakan agar siswa lebih mudah menjawabnya Ya, itu kalau yang kita pilih yang underline Sekarang kita coba yang highlight ya Highlight Yang highlight juga sama Kita klik Dan tiba-tiba langsung berubah Lihat Langsung berubah Nah, itulah cara singkat Cara cepat bagaimana kita membuat soal fill in the blank di Google Docs Mungkin kalau 1, 2, atau 3 pertanyaan Kita bisa menggunakan cara-cara manual Yaitu dengan cara menggantinya seperti ini Ya, tetapi kalau fill in the blanknya ada 10 soal Atau bahkan 50 soal Tentu saja cara ini jauh akan lebih mudah dan lebih cepat Baik, itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Aspal Editing Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih